Menurut Brown dan Levinson, yang mana terinspirasi oleh Goffman, bahwasannya bersikap santun itu adalah bersikap peduli pada wajah, baik milik penutur maupun milik mitra tutur. Wajah yang dimaksud adalah harga diri dalam pandangan masyarakat. Brown dan Levinson mengindikasikan tiga tipe wajah pada teori ini, yaitu wajah positif, wajah negatif, dan pengancaman wajah. Kita mulai dengan wajah positif. Wajah positif berkaitan dengan nilai-nilai keakrapan antara penutur dan mitra tutur. Contohnya penggunaan panggilan-panggilan tertentu untuk mengangkatkan hubungan seperti butet dalam bahasa batak atau panggilan bro kepada teman laki-laki. Wajah negatif, di mana penutur dan mitra tutur mengharapkan adanya jarak sosial. Contohnya penggunaan dan penggunaan kakak maaf atau mengganggu oleh penutur kepada lawan tutur untuk menjaga wajah negatif lawan tutur. Artinya penutur tidak ingin terkesan akrab atau sesuka hati dan tidak ingin mengganggu wilayah individu lawan tutur. Dan yang terakhir adalah pengancaman wajah, di mana melalui tindak tutur akan terjadi jika lo penutur dan mitra tutur sama-sama tidak berbahasa sesuai dengan jarak sosial. Contohnya, penutur yang lebih tua melakukan pengencaman wajah dengan mengatakan sesuatu yang kasar kepada penutur yang lebih muda. Kesantunan berbahasa daripada segi verbal merujuk kepada percakapan dan lisan. Kesantunan berbahasa verbal perlu dijaga terutamanya semasa berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, melalui media masa seperti radio, TV, percakapan atap muka, dan cerama. Semua contoh tersebut menuntut pembicaranya agar menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kesantunan berbahasa dari segi nonverbal merujuk kepada perkuatan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat. Sebagai contoh, ketika orang yang merasa gugup, mereka cenderung menutupi area sekitar wajah atau menggerak-gerakkan kaki. Kesantunan bahasa dalam tulisan dipengaruhi oleh pelikan kata yang berkaitan dengan nilai rasa, panjang pendeknya struktur kalimat, dan makna dari pesan yang ingin disampaikan. Kesantunan dari segi non-kebahasaan dapat terlihat melalui peranatal sosial budaya masyarakat seperti jarak bicara antara penutur dan mitra tutur dan sebagainya. Tentunya, ketika abdi dalam atau orang yang bekerja melayani sultan di suatu keraton harus berbicara dengan bahasa yang halus karena status sosial yang dimilikinya. Kesantunan bahasa terkaitannya dengan penggunaan bahasa yang formal dan informal. Pada situasi sedang berbicara dengan teman sebaya, banyak orang memilih menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul. Bahasa ini adalah lagam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan dalam kegiatan sehari-hari karena dianggap memudahkan penyampaian makna. Contohnya Sedangkan pada situasi formal, seperti berbicara dengan orang yang lebih tua, orang-orang menggunakan bahasa formal untuk menunjukkan kesantunan. Menurut Chris, seorang ahli linguistik, ada lima indikator kesantunan berbahasa. Yang pertama yaitu, penutur ketika berbicara harus mampu menjaga martabat mitra tutur agar tidak merasa dipermalukan. Jadi, penutur tidak boleh berbicara melewati batas wajar dan menjatuhkan mitra tutur. Yang kedua, penutur ketika berkomunikasi tidak boleh mengatakan hal-hal yang perembalik mengenai mitra tutur atau orang atau barang yang ada kaitannya dengan mitra tutur. Ketiga, penutur tidak boleh mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitra tutur, misalnya tertawa ketika mitra tutur mendapat musibah. Yang keempat, penutur dapat menyatakan ketika setujuan dengan mitra tutur, namun tidak boleh menjatuhkan harga dirinya. Yang kelima, penutur tidak boleh memuji diri sendiri atau membanggakan nasib baik ataupun kelebihan diri sendiri karena hal tersebut dianggap menyembongkan diri.